Sering digunakan sebagai penyedap masakan, ternyata blimbing mulu juga dipercaya dapat memutihkan wajah. Buah yang memiliki namalanya Ferho Abilimbiel ini mudah sekali ditemukan di Indonesia, mulai dari halaman rumah hingga perkebunan. Umumnya masyarakat memanfaatkan blimbing sayur ini sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit tertentu, misalnya saja diabetes, rheumatik, sariawan, batuk dan masih banyak lainnya. Nah, siapa sangka blimbing mulu bisa pula untuk membantu mencerahkan wajah? Buah ini mengandung anti-radikal sangat tinggi serta vitamin A yang berguna dalam memperbaiki sel-sel kulit. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara memutihkan wajah dengan blimbing mulu, simak terus ulasan di bawah ini ya. Kandungan Nutrisi Blimbing Mulu Sebelum membicarakan manfaat blimbing mulu, kita akan mengulas tentang nutrisi yang terkandung dalam buah mini berwarna hijau ini. Menurut penelitian, blimbing mulu mengandung energi, karbohidrat, protein, serat, vitamin A, vitamin B1, thiamin, vitamin B3, niacin, vitamin C, mineral yang meliputi zat besi, fosfor serta kalsium. Cara memutihkan wajah dengan blimbing mulu Blimbing mulu adalah salah satu alternatif bahan alami yang bisa membantu mewujudkan harapanmu untuk memiliki wajah cerah dan berseri. Berikut ini beberapa cara membuat masker blimbing mulu untuk memutihkan wajah. 1. Blimbing mulu, dikonsumsi atau dijadikan masker Segar dan kecut, itulah rasa blimbing mulu. Apabila kamu bisa mengonsumsi secara langsung, dengan dicuci terlebih dahulu, buah ini akan menutrisi kulit dari dalam membuat semakin cerah dan putih. Tapi bila kamu tak sanggup, sebaiknya diolah saja menjadi masker. Bagaimana caranya? Pertama, sudah pasti cuci bersih blimbing mulu terlebih dahulu. Iris-iris tipis lalu haluskan dengan diblendrak atau ditumbuk pakai sendok. Untuk mengurangi sifat asam, tambahkan sedikit air. Setelah itu aduk dan oleskan pada wajah. Masker ini memungkikan timbulnya rasa perih jadi jangan terlalu lama mengenakannya. Cukup 10 menit segera bilas dengan air bersih. 2. Blimbing mulu dengan gula Belimbing sayur ini juga berpotensi untuk peoling wajah, yakni mengangkat sel-sel kulit yang mati dan rusak. Agar manfaatnya lebih optimal, kamu bisa menambahkan gula. Pemanis ini sudah lama dikenal ampuh dalam men-scrubing wajah. Apabila lapisan kulit teratas terangkat, otomatis wajah pun terlihat lebih cerah dan tidak kusam. Cara membuatnya, siapkan 1 buah belimbing mulu dalam cangkir. Potong kecil-kecil lalu hancurkan dengan sendok. Kamu juga bisa menghaluskannya dengan blender. Tambahkan sedikit air hangat dan setengah sendok teh gula. Setelah semua bahan tercampur, aduk rata. Kemudian segera aplikasikan pada wajah. Kira-kira 15 menit kemudian kamu bisa mencuci wajah dengan air dingin. 3. Belimbing mulu dengan garam Tidak ada gula? Kamu bisa memilih garam. Bahan ini bisa membantu memutihkan kulit, menutup pori-pori serta membuat tekstur kulit menjadi lebih halus. Masker ini dibuat dengan cara mencampurkan jus belimbing mulu dengan sesendok teh garam. Untuk belimbing mulu yang digunakan jumlahnya tergantung pada kebutuhan. Bisa 2-4 butir. Apabila kedua bahan telah tercampur rata, segera ambil kapas dan aplikasikan masker pada wajah dan leher. Setelah 15 menit bilas dengan air sampai wajah bersih kembali. 4. Belimbing mulu dengan madu Tahu tidak, madu bukan sekedar agen pelembab kulit. Cairan manis berwarna coklat kekuningan ini juga berpotensi memutihkan kulit berkat kadar vitamin C yang cukup tinggi di dalamnya. Perpaduan antara belimbing mulu dan madu is too perfect untuk mewujudkan kulit putih alami. Cara pembuatannya sama dengan di atas. Siapkan belimbing mulu secukupnya, kira-kira 3 butir. Haluskan dengan blender atau dihancurkan dengan sendok. Kemudian tambahkan 1 sendok teh madu. Aduk hingga benar-benar termix semua. Setelah itu, aplikasikan pada wajah selama 15 menit. Terakhir, bersihkan wajahmu dengan air. 5. Belimbing mulu dengan putih telur Putih telur juga bisa menjadi opsi menarik untuk masker memutihkan kulit. Maka itu, sesekali belilah putih telur karena bahan ini kaya vitamin dan protein yang akan melindungi kecantikan kulitmu dan membuatnya semakin cerah. Untuk membuat masker ini terbilang mudah. Tapi diperlukan kehatian-hatian. Pertama, pecahkan telur. Sebaiknya pilih telur ayam kampung, lalu pisahkan antara kuning dan putihnya. Bagian kuningnya sisihkan. Sedangkan putih telur letakkan dalam mangkuk. Tambahkan jus belimbing mulu. Ratakan dengan sendok lalu oleskan di wajah. Setelah 15 menit segera bilas wajah dengan air dingin. 6. Belimbing mulu dengan minyak zaitun Minyak zaitun adalah salah satu minyak kaya antioksidan. Kandungan vitamin E di dalamnya sangatlah tinggi sehingga berpotensi mencerahkan kulit sekaligus pelindung kulit dari serangan radikal bebas. Minyak ini dapat menghilangkan debu dan meka yang menempel di wajah, melembabkan serta melembutkan. Cara membuat masker ini tidaklah sulit. Setelah kamu menyiapkan secangkir jus belimbing mulu. Tambahkan kira-kira sesendok makan minyak zaitun. Ratakan dengan sendok. Lalu gunakan kapas untuk mengaplikasikannya pada wajah. Setelah 15 menit bilas dengan air dingin sampai wajah bersih. 7. Belimbing mulu dengan jeruk nipis Kedua bahan ini sama-sama memiliki kandungan vitamin C yang mana vitamin ini adalah satu-satunya vitamin agen pencerah kulit. Belimbing mulu dan jeruk nipis juga menyimpan liacin atau vitamin B3 yang dapat mencegah sel-sel kulit mengalami pigmentasi atau penggelapan warna. Cara pembuatannya, siapkan 2-3 buah belimbing mulu. Cuci bersih, masukkan dalam cangkir dan hancurkan dengan sendok. Setelah halus, tambahkan setengah sendok air perasan jeruk nipis. Aduk rata, setelah itu aplikasikan pada wajah dan leher. Cukup 10 menit segera bilas dengan air untuk menghindari timbulnya rasa perih. 8. Belimbing mulu dengan lemon Apabila tidak menemukan jeruk nipis, bahan alternatif lain yang bisa kamu pilih adalah lemon. Buah kuning berasa asam ini terbukti menyimpan vitamin C dalam kadar tinggi. Dengan itu, berarti vitamin mampu mengangkat sel kulit mati, mencerahkan, mengatasi jerawat dan juga noda-noda hitam. Untuk pengaplikasiannya sama dengan peluin di atas. Setelah jus belimbing mulu siap di dalam cangkir, tambahkan sekitar setengah sendok teh air perasan lemon. Ratakan dengan sendok. Lalu gunakan kapas untuk mengoleskan masker pada wajah. Cukup 10 menit segera cuci bersih wajah dengan air dingin. 9. Belimbing mulu dengan pepaya Selain dimix dengan lemon, belimbing mulu juga bisa dikombinasikan dengan pepaya. Buah berwarna orange ini adalah sumber vitamin C yang berarti mampu membuat sel-sel kulit menjadi lebih cerah, memberantas jerawat dan mengatasi dark spot. Untuk proses pembuatannya, pertama siapkan 1-2 butir belimbing mulu dan sepotong pepaya, kira-kira panjangnya 5 cm. Masukkan kedua bahan dalam blender, lalu tekan tombol on agar keduanya lumat dan halus. Segera cuci tanganmu. Kemudian aplikasikan masker pada wajah sambil dipijat-pijat. Setelah 10 menit, bilas muka dengan air dingin ya. 10. Belimbing mulu dengan masker belerang Belerang sudah sejak lama dikenal ampu dalam mengatasi beragam masalah kulit. Mulai dari kulit kusam, berjerawat, panu dan sebagainya. Semuanya dapat diatasi dengan pemakaian belerang. Umumnya industri mengolah belerang sebagai bahan utama sabun sulfur yang ditujukan untuk membersihkan kulit wajah. Nah, kamu bisa mengombinasikan masker belimbing mulu dengan belerang. Caranya dengan menambahkan kira-kira setengah sendok teh belerang ke dalam secangkir belimbing mulu. Aduk sampai kedua bahan menyatu. Kemudian gunakan kapas untuk mengoleskannya pada wajah. Setelah masker mengering, cuci wajah dengan air sampah bersih. Untuk memperoleh belerang ini cukup sulit. Biasanya ada beberapa toko yang menjual masker belerang. Namun kamu harus jeli dan jangan sampai membeli produk abal-abal. Cara memutihkan wajah dengan belimbing mulu memang tidak memicu efek samping. Tapi meski demikian, terlalu sering menggunakan masker belimbing mulu bisa memicu iritasi kulit sebab sifat asam dari belimbing mulu yang tinggi. Kamu hanya perlu menggunakannya satu kali dalam seminggu. Untuk lebih aman lagi, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kulit atau kecantikan.